itu yang sengit kamu itu sesuanya seperti apa? bayangan cuma bayangan mas Yoh cuma bayangan agak cepet gitu loh tapi kamu setengah aja dulu biar kamu bisa merasakan energinya tepat itu dimana dulu kamu sayangin semua bertemu ini Jumatoro guys, Jumatoro udah hadir nih sekarang berarti nih tadi karena kemungkinan kepekaannya anda belum bisa menjangkau ya karena ini memang energinya lebih tinggi tingkatannya mungkin maka dari itu anaknya di situ oh coba coba coba, kita kemarin di sini aja oke kita bawa keluar musika melang menjadi saksi menarilah kawan hingga akhir nanti oke itu kemungkinan oke guys kembali lagi saya Garnabendu Satria Muda weh kita menyebut malam Jumat iya bener, sebelum nanti malam di jam-jam Mbak Toyo ya jadi kita persiapan dulu di sini kita nyicil dulu sebelum nanti disemputkan aku mandor kok hilang mas Yoh eh? udah udah udah, udah 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 sekarang kita nggak fokus kayak itu dulu aku mau minta depannya satu malam eh eh jangan, jangan buat apa? buat asin buat apa? buat becut buat becut kita kalau menjelang malam Jumat itu kayak gini ya kita ada ritual untuk jam asa biar kurang ini betul betul sekali dan kalau orang Jawa itu kalau masuk asar dia udah masuk hari Jumat gitu benar-benar eh kok ditinggal enak banget kalau ditinggal ya ini jam berapa kita janjian jam 10 oke alasan sekolah kita terima ya masih ya kita maklumi kalau kamu udah nggak sekolah aku jauh-jauh loh dari luar kota sekarang aku tanya alasannya apa nggak bisa tidur nyatanya bisa udah mau kamu itu jangan ngelak lagi karena kamu nggak bisa tidur karena aku tahu kamu main game kamu itu kalau bangun kesiangan itu kamu itu kalau bangun kesiangan itu itu udah alasan lapar banget aku udah mau terima kasih ini jam berapa entul udah datang Mas Joko yang yang jauh loh tapi bentar kejadian apa sebentar Mas Joko ini buat pelajaran buat dia buat dia juga coba dengerinnya dulu aja mbak bisa tidur ya karena kamu itu main game udah 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 dengerin di situ memang ada apa kenapa 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 Alasan yang apa ya pasti gitu loh ya semalam tuh aku saat mau tidurkan tuh lihat lihat bayangan kan pintu aku gitu nggak bisa digunci kamarnya selalu tuh terbuka kan kan itu Langsung apa menghadap ke itu melihat bayangan gitu jalan itu paling nyata kalau nggak ibu kamu jam berapa ya jam satuan gitu masuk berantua kamu kali ya masuk sebentar mau aku tak mencernas bentar bentar kamu semalam nggak bisa tidur karena kamu melihat itu sekelebatan kayak bayangan jalan gitu nah kan posisi kamu di kamar Iya tuh kamar kamu karena enggak ada pintu nih ada tapi nggak bisa dikunci tapi kok kenapa kalau bayangan-bayangan oke aku anggap biasa lah kenapa kenapa enggak mencoba tidur gitu loh aku bisa tidur lebih parahnya lagi Oh biar suara mas itu jalan ke arah dapur itu kayak waktu Mas itu ya yang diceritanya ini ini aku tanya ke kamu kamu serius enggak serius bener subuh baru itu adon itu baru tidur kenapa nih gimana nih Tantar nih ini kalau kalau tak bisa tidur karena fase pertama masih orang kalau dilihatin kelebatan kayak gitu dia akan terpacang dan dia akan terpaku dan otak itu tidak bisa diam dia akan terus memikirkan sesuatu yang apa itu apa itu itu masuk akal kamu kamu ngomongnya tadi jangan kelintang gitu nah kalau kayak gini kan kita gimana baik bisa bantu kamu ya supaya ini pasti akan berkelanjutan kalau segera tidak kita tangani Mas Yoke itu gimana nih kita kita ke sana nah harus harus perlekapan Ndul sama Boy tolong-tolong tolong persiapan mau kali ini aku bantu kamu lah oke yuk Mas Yoke yuk kita-kita duluan ayo berarti kita ke rumahnya Nimo ya kita langsung ke rumahnya si Nimo aja seperti yang udah diungkapkan sama Mas Yoke mau di rumahnya siapa mau ada off itu pelanfa dan juga ada kontek nah itu kalau kalau di terus-terusin kayak gitu nanti dia akan berwujud nih takut aku kayak gini ya udah ya udah ya udah kali ini aku aku terima alasan kamu dan oke yuk yuk kita langsung menuju ke rumah ini Mas Yoke yuk coba tempatnya gimana ya sekarang kita udah sampai rumahnya Nimo nih ya 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 itu langsung udah ternyata langsung makan nih sebelah mana nih oke kamar-kamar kamu yang mana kamar kamu sini kamu kamu tidur kepalanya di sini terus dari sini kan lihat sana itu bayangan di sana Mas Yoke Oh ini yang menetapnya langsung ke dapur ternyata guys makanya dia langsung lihat sosoknya itu itu yang seinget kamu itu sosoknya seperti apa bayang cuma bayangan Mas Yoke cuma bayangnya agak cepet gitu loh melayang tapi langkah kaki itu eh kok tepat itu dimana di daerah sini arah sana Oh berarti arah ke selanjutnya tapi sempat lihat sosok nggak yang itu bayangkan bayangkan tadi tadi gimana nih maksudnya seduh ntar kamu kamu enggak sana dulu ya nipas umum di bawah depan itu tuh minyak dulu itu tuh saya punya Mas Yoke biasa di kita lagi penasaran banget disini pertama Pak tadi langkah sosok yang ada di rumah Nimo ini ini lagi diselidiki oleh Mas Yoke Terus gimana kamu nanti malam semoga ini berhasil masih kalau nggak berhasil ya pokoknya ini masih mendeteksi ya apakah benar ada sosok yang di rumah ini kadang-kadang memang ada ya setiap rumah itu ada penunggunya sebenarnya cuman ini bisa aja dari luar atau dari rumah sendiri ini perlu-perlu bantuan ini Mas Nemo nih bantuin 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 kasihan 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 udah-udah ini enggak tapi bener-bener masih masih terasa masih itu kalau kalau dirasakan itu malah kayak gempa serius berarti gede Buka mata pacet gimana nih ya udah nggak papa eh kabur tuh jangan kabur ayo tolong bantuin bantuin kasihan dong kali ini aset Ndol masa tuh pengen ini kan langkah kaki masih-masih ada seliwa-seliwi kesanak semari ya kamu tolong eh apa buka mata ke batin kamu setengah aja dulu biar kamu bisa merasakan energi tempat itu gimana dulu kamu sayangin sepuluh temu-temu ya udah sebentar aja sebentar aja Hai perasaan mata pake nah iya iya kita kemana nih lebih baik Ayo kita tetap nanti nanti kemudian dulu ya Oh ya iya semoga semoga aja berhasil ya guys ya nanti biar dideteksi sama si Ndol ya Ndol aku mau Ndol kamu dengerin langkah kaki bener-bener kamu pasti akan terasa dan apa kayak kayak apa itu ada-ada gempa dulu kayak ada yang bolak-balik dari sini Oh bener-bener oke oke terus lanjut terus lalu itu bersama dimana dulu terus di malam tuh seluar seluarnya di sini nggak nanya iya di sini terus-terus eh udah 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 nggak nggak saya takut terus-terus temannya panas masih itu sih caranya coba 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 kamu kamu merasakan lagi mungkin energinya dia 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 tadi malam mampir di sini mungkin terus tapi aku nggak yakin kalau kalau tepatnya di sini terus-terus-terus kita masih mencoba ya guys rasain terus-terus atau kita tambah kepekaannya boy iya kita harus tambah ini kita berkuatan lagi kayaknya nggak apa-apa eh boy sebenarnya pernah nggak sih belum belum pernah belum pernah belum pernah gini aja gini aja aku minta ini aku-aku transfer aja daripada gue nanti kenapa-napa aku transfer aja ya dulu kamu sekarang fokus dan bener-bener asakan ya abdul kenalisa terbudul terus-terus udah nggak apa-apa kamu itu yang paling kuat dulu terus-terus di sini Bue gimana nih Masa tuh ikuti-ikuti percaya hai 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 kebiasa toh Hindi tuh dan terkramatin di makasih lagi nih di bingk Hai balik ke sini lihat kamu jangan ngikutin arah-arah kaki eh arah kita ya Eh, eh, kok wakasinnya? Kok marah Mas Yop? Kok masuk kamar sih? Gimana sih yang bener nih? Gimana sih Mas Yop? Kok jadi bingung sendiri aku? Mas Hadul, ada susuk yang nangis. Kok nangis? Dimana? Sebentar, sebentar, sebentar. Ini bingung loh, terusnya ini bingung lah. Bentar, bentar, bentar. Bentar, lakak kaki. Kita kembali dengan wajah. Ini kan memang ada banyak sosok mungkin ya. Nah, kamu fokus sama yang dihadapin Mas Nemo. Nah, lakak kaki itu dan juga sosok bayangan hitam. Kamu fokus ke itu, gak yang lain jangan difokuskan. Masih di daerah sini tuh Mas Hadul, tapi tempatnya, aku gak tahu. Kita ke belakang cepat. Tahan, tahan, tahan. Tahan, tahan, tahan. Tahan, sebentar. Kalau kayak gini aku yang berbuat aja. Ini Jumantoro guys, Jumantoro udah hadir nih sekarang. Berarti nih. Tadi karena kemungkinan kepekaannya ada, belum bisa menjangkau ya. Karena memang energinya lebih tinggi tingkatannya mungkin. Oke, kita ikutin Jumantoro guys. Kemana lokasi yang dikira ada itu gangguan sama Nemo. Iya, ini udah Jumantoro nih. Oh guys, yakin suasana menjadi semakin tegang ya. Tepan, kejaran ke arus dapur. Ya kamu kan suasainya lihatnya di sini kan? Di sini. Tolong-tolongin Mas Jowo. Ini semakin menegangkan guys. Mas Jumantoro ini masuk. Ini mungkin level tingkatannya lebih tinggi. Jadi itu gak bisa terawang. Dan iya terpaksa Mas Jowo harus kayak gini nih. Harus terangkan nih. Jumantoro nih pas ini. Dalam rumahnya dong. Tidak ada apa-apa tuh. Dari sini. Oh sini sini. Oh Jowo pulangin dong. Pulangin pulangin. Wah ini yakin ngeri banget guys ini guys. Aku gak nyakuin bahwa kayak gini nih. Sumpah nih ngeri. Ngeri ngeri ngeri. Kayaknya di sini nih lokasinya nih. Ndol belum bisa lihat ya? Belum tapi ada suara suara gitu. Oh Ndol cuma denger suara. Mungkin karena kepekaan itu berarti nih. Gimana Mas Jodoh? Gimana sosoknya? Ini aku tak apa-apa. Masih satu frekbansi sama Jemantoro nih. Udah kan mau? Udah kasih minum dulu aja dulu. Guys kita riad sebentar. Minum dulu mau. Minum minum minum. Oke guys. Ini Mas Jodoh udah minum. Udah istirahat sebentar. Jadi tadi itu sempat yang pertama aku buka. Apa kepekaan di sini dulu ya? Iya. Tapi dia tuh bingung. Bingung kenapa? Dia tuh bingung karena langkah kaki memang langkah kakini dia itu kesana-sini ya. Jadi dia belum bisa fokus. Karena energinya memang terlalu besar. Dan aku mencoba transfer energinya si Boy. Oh jadi Boy cuma di transfer? Di transfer. Tidak dibuka kepekaan? Bukan. Makanya dia langsung lemas. Oh iya iya. Tak alihkan ke Tendul. Tak transfer ke Tendul. Ternyata masih belum nyampe. Hmm bener. Bener ini langsung kasih aku penekanan ya. Karena ini memang Tendul tak wang udah di transfer. Makanya aku sendirilah. Aku coba menghadirkan Mbak Jumontoro. Dan ternyata di dalam sini. Bener itu mu. Cosok bayangan itu tuh. Itu bener. Di sini kan. Dan itu karena. Ini dengerin. Karena ada barang kamu. Itu yang mau minta tolong. Itu ada yang salah dengan barang kamu. Bukan. 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 Kalau pusaka aku yakin Nemo tidak punya. Kamu cuma di sini. Kalau di sini cukup topeng doang. Jincir lagi kamu gak ada. Kamu gak tau. Topeng kamu dicet mana nih. Oh iya. Memang topeng angkurannya belum mampu. Nah itu penyebabnya. Nah ini tambah. Nah ini tadi sempat kesana sih. Bener. Bener katakan Mas Yok tadi. Tendul sempat kesana. Dan dia itu denger. Denger sosok nangis ya. Masuk ke rumah ini. Tertarik energi Pak. Tentul kok kesana. Maka dari itu anehnya disitu. Oh. Gini nih. Coba-coba kita keluarin sini aja. Iya kita bawa keluar. Nah kenapa Antul tadi masuk kamar. Dan dia itu. Tapi kayaknya buang ini sama satu. Terus. Yang itu tuh yang gak gue paskan tuh buang ini tau. Terus yang mana dulu. Ini sih cuy tuh. Nah ini kamu punya 2 topeng. Ini gak dirangat kamu. Terus si cuy kenapa lagi. Coba-coba-coba disini. Kalau gak kayak gini ini gak akan terung. Iya. Ini gak bisa. Mas Yok tapi ini juga ada apa sih. Coba-coba di cek dulu. Rahangnya aman tuh. Rahang aman. Oke. Nah telinganya mana? Lah. Oh telinganya ternyata nih. Ampun. Pas aku buat bawa sahur. Ampun jatuh. Bilang berarti nih. Jadi langkah-kakak ini. Ini mungkin bener. Kata-kata si Sindul. Langkah-kakak ini itu bener dari si Joe. Dan dia mungkin nyari di mana ini ya. Telinga. Oh gitu-gitu-gitu. Gini loh Mas Yok. Mas Yok pernah ada kan lah. Meski orang mati cuma satu jari aja. Dia harus di kapal-nya dibandingkan. Bener. Dan sebagainya. Nah gak lain dengan ini. Ini cuma kupeng loh. Kamu cuma kupeng. Tapi carinya gimana. Ya terserah kamu. Ini harus disempurnakan. Kayak gitu. Sudah pesenin aja lah kupeng besok. Nah. Jadi mudah-mudahan ini berakhir ya. Nanti malam bisa. Mas Yok. Gitu dari sini. Gitu dari sini. Nah. Gimana tuh? Bener nih. Dua-duanya lah. Pertesan masuk gue ya. Tadi aku sempat bingung. Untul masuk ke sana. Terus ke sini lagi. Tak terapet nanti. Kalau sama gue tetap gak bisa. Dan ternyata sosoknya ada di. Belakang. Tapi itu berarti kalau gak usah diusir kan ya. Gak usah. Cuman alarm warning gitu. Nah dia akan kembali lagi. Nanti gak bisa masuk lagi. Gak mau gini. Dia tuh udah cocok sama kamu. Dan dia udah cocok sama si Kasana. Ini kalau udah diberi nanti. Kembali lagi. Otomatis. Bener-bener. Kembali lagi. Otomatis kembali lagi. Akhirnya misteri kali ini udah terpecahkan guys. Yes. Makasih buat teman-teman semuanya. Moga-mogaan emu. Segera teratasi lah ya. Bener. Udah jelas ya sekarang ya. Oke. Udah clear ya. Oke guys. Jangan lupa dulu video dari kami. Gak udah habis ini. Dan jangan lupa like, komen, n. Saksikan kain terus kemudian. Dan salam rotok. Ya udah habis ini makan. Makan. Yuk.